Untuk membuatnya sampai ke atas. Kalian tuh ngapain aja sih? Barang-barang tuh ngomonginnya apa aja? Terus, apa yang kalian mau kasih buat menangin M3? Saya sangat-sangat untuk menjadi pemimpin. Aku sudah beritahu bahwa semua orang di Indonesia mengatakan bahwa R.A.R. Kihoshi adalah pemimpin yang benar di M3. Berbicara dengan kami tentang pertolongan yang kamu dapat dari Indonesia. Mereka menghantar kamu? Bagaimana di media sosial? Apa pertolongan yang kamu dapat? Suportnya mereka yang mendukung kita terus sih. Kayak berpemagam, cara kayak semangat, apapun itu mereka mendukung. Suport dari teman-teman, ada beberapa cara yang kita merasakan bahwa teman-teman kita benar-benar mendukung kita. Mereka terus mendukung kita dari komentar, dari media sosial. Jadi setiap hal yang penting. Sekarang, hari pertama dari pemimpin kami, kami melihat timnya mencapai game 5. Sebelumnya, kami melihat pemimpin pertama, 3-0. Apa yang kalian berharap akan terjadi untuk seri ini? Habis ini, match, skornya kira-kira, ekspektasi play bagaimana? Berapa aja lah, mau 3-0, 3-1, pasti kita ada di base aja lah. Setiap skornya, RRQ Hoshi akan melakukan yang terbaik. Sekarang, saya berikan shout-out, bahkan di intro saya, ke Indonesia. Apa yang harus kalian berkata kepada semua orang yang menonton, dan ke negara-negara Indonesia? Apa mesejmu kepada mereka? Pesan-pesan untuk fans di Indonesia. Untuk fans yang ada di Indonesia sana, tetap dukung Indonesia RRQ Indopred. Sekarang, mari kita berbicara-bicara, berbicara-bicara, berbicara-bicara. Saya ingin mendengarkan kamu menangis. Viva! Argo! Viva! Argo! Viva! Argo! Viva! Argo! All right!